Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentara Republik Indonesia, TRI, kemudian membentuk POPDA, yaitu Panitia untuk pengembalian bangsa Jepang dan asing, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Raden Abdul Qadir. Nah, di sini, TRI mencoba untuk mengorganisasikan bagaimana orang-orang Jepang yang diinternir di jayangan Banyemas itu akan dikembalikan ke negerinya. Nah, jadi orang-orang Jepang itu menunggu saat-saat itu di jayangan dengan mereka mencukupi sendiri kebutuhan pangan, sandang pangan. Nah, sehingga mereka kemudian tidak akan melakukan kekerasan walaupun mereka diinternir. Jadi, artinya dengan dijamin kecukupan sandang pangan, maka orang-orang Jepang ini tidak akan melakukan kekerasan. Artinya, mereka itu dihargai sebagai manusia, bukan sebagai orang-orang tahanan. Nah, kemudian, PO PDA yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Raden Abdul Qadir ini, kemudian memang berhasil mengembalikan orang-orang Jepang dan negerinya melalui Pelabuhan Cilacap. Nah, jadi perlu diketahui bahwa Mayor Jenderal Raden Abdul Qadir ini, ini termasuk seorang militer ya, yang memang berasal dari keturunan Dr. Krawan. Jadi, kalau tidak salah, beliau ini adalah masih saudara dari Radenayu Siti Subinje Genda Subrata. Jadi, pada masa itu, ya, di Banyumas memang ada pemimpin-pemimpin militer. Jadi, Mayor Jenderal Raden Abdul Qadir ini adalah yang menggantikan posisi Sudirman ya, di Banyumas, setelah Sudirman kemudian menjadi, apa, misalnya Panglima, gitu ya. Nah, katakanlah sebagai Panglima yang termuda dari TRI pada waktu itu. Nah, perlu diketahui bahwa Sudirman ini mempunyai, apa, istilahnya, jasa yang besar, terutama untuk pengambil alihan, ya, kekuasaan Jepang. Dia bekerja sama dengan residen, asisten residen Mr. Raden Panji Iskak Cokrohati Suryo. Nah, sehingga di Banyumas tidak terjadi pertumpahan darah ketika pengambil alihan, terutama senjata-senjata Jepang yang hampir semuanya diserahkan kepada tentara Republik Indonesia yang ada di Purwokerto. Jadi, ini mungkin satu-satunya daerah yang mendapatkan senjata Jepang yang paling banyak, yaitu ada di Banyumas, ya, khususnya di kota Purwokerto, karena memang Purwokerto menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas, juga ke Residenan Banyumas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!